Intro Sungguh luar biasa, militer Indonesia kembali memperlihatkan peningkatan kekuatan yang pesat. Setelah tahun lalu mendepak militer Jerman dari ranking 15 dunia, di tahun 2023 kekuatan militer RI kembali meroket. Berdasarkan data peringkat kekuatan militer dunia terbaru yang dilansir Global Firepower di tahun 2023, kekuatan militer Indonesia kini berada di ranking 13 dunia. Dikutip FIFA Militer, Kamis tanggal 5 Januari tahun 2023, kekuatan militer Indonesia berada di ranking 13 dunia dengan indeks kekuatan 0,2221. Peringkat kekuatan militer Indonesia di GFP naik 2 peringkat dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 Indonesia berada di ranking 15 dengan indeks kekuatan 0,2251. Saat itu Indonesia naik dari ranking 16 ke peringkat 15 dunia dengan mendepak militer Jerman. Dan Jerman yang sebelumnya terdepak ke ranking 16, kini melorot ke ranking 25 dunia. Sementara itu, Amerika Serikat masih dinilai sebagai negara dengan kekuatan militer paling top karena menduduki ranking 1 dunia. Lalu diikuti oleh militer Rusia di ranking 2 dan militer China di ranking 3 dunia. Perlu diketahui, ranking kekuatan militer dunia yang dipublikasikan GFP ini belum tentu tepat sesuai kondisi kekuatan militer dunia sebenarnya. Sebab GFP hanya memberikan peringkat dengan data-data yang mereka miliki saja. Memang ada 60 faktor yang digunakan untuk menentukan skor pada indeks kekuatan, power index. Kategori yang dinilai antara lain jumlah unit militer serta kemampuan keuangan negara hingga kekuatan logistik dan kondisi geografi suatu negara. Sekedar informasi, dalam beberapa tahun ini militer Indonesia memang terus berbenah. Jumlah prajurit ditambah, alutsista juga mulai ditingkatkan kemampuannya dan anggaran militer di Kemenhan juga telah dinaikkan. Kemenhan dan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut serta TNI Angkatan Udara merupakan aktor utama di balik sukses naiknya ranking kekuatan militer Indonesia. Jangan lupa untuk menonton! Sub indo by broth3rmax